Terima kasih telah menonton Kegiatan ini melibatkan masyarakat dan UMKM lokal guna mensukseskan Sail to Indonesia. Kegiatan itu juga diisi dengan mengunjungi 12 destinasi wisata di Kabupaten Sumbawa. Dengan adanya Sail to Indonesia ini dapat mempromosikan Kabupaten Sumbawa kepada wisatawan mancanegara, sehingga dapat mengembangkan perekonomian dan pariwisata Kabupaten Sumbawa. Ujarnya, sebelumnya, pemerintah Kabupaten Sumbawa tengah melakukan persiapan matang untuk menyambut pembukaan Sail Indonesia di Pantai Gelora. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengirimkan undangan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pariwisata, dan Penjabat Gubernur NTB untuk menghadiri acara pembukaan. Kami sudah mengirim undangan ke Menteri Kelautan dan Perikanan serta pariwisata mudah-mudahan berkesempatan hadir untuk acara pembukaan. Termasuk kita juga mengundang Penjabat Gubernur NTB, katanya saat dikonfirmasi. Lokasi Pantai Gelora itu sangat memadai untuk pendaratan peserta Sail. Di sana sudah ada fasilitas untuk mendukung aktivitas harian peserta Sail dan toilet standar yang diharapkan peserta Sail. Tandasnya Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia